Lipomol dan Silom Hospital menggelar vaksinasi bagi masyarakat lanjut usia atau lansia di Lipomol Kemang, Jakarta Selatan. Tujuan utamanya membantu pemerintah melaksanakan program vaksinasi. Vaksinasi COVID-19 bagi lansia yang digelar Silom Hospital Tibis Sumat Bang, Jakarta memasuki hari kedua. Antusiasme masyarakat kelompok lansia cukup tinggi. Ratusan lansia datang dan mengantri sejak pagi hari untuk mengikuti proses registrasi hingga penyuntikan vaksin COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Registrasi sesuai dengan identitas, screening, vaksinasi, observasi, dan dapat kartu vaksinnya. Membantu, terus step-stepnya dikasih tahu apa saja. Nanti kembali lagi satu bulan setelah hari ini. Ya nggak sakit apa-apa, cuma tadi sempat dokter bilang kalau ada paling efeknya pegal-pegal. Tapi untung sampai saat ini sih nggak ada apa-apa. Lancar-lancar aja, nggak ada keluhan apa-apa. Aman, nyaman-nyaman aja pokoknya. Bagus penambangannya bagus, pelayanannya bagus, semua ramah gitu. Untuk teman-teman yang belum vaksinasi, kayak kebetulan ini program pemerintah dan nggak ada sesuatu yang perlu ditakutkan. Siloam Hospital mendapatkan kepercayaan dari Dinas Kesehatan PKI Jakarta untuk melakukan vaksinasi terhadap 2035 lansia. Siloam Hospital menargetkan vaksinasi terhadap 200 lansia untuk setiap harinya. Kegiatan vaksinasi lansia di Lipo Mall Kemang akan digelar hingga 13 Maret 2021. Kegiatan vaksinasi lansia dipastikan tidak akan mengganggu pengunjung mall karena dilaksanakan di dalam ruangan tersendiri. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.